Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh mantan Ketua DPR Setia Novanto terkait dengan frasa pemufakatan jahat yang diduga memiliki tafsir yang berbeda-beda dan merugikan pemohon yang menjadi tersangka kasus korupsi. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Arif Hidayat tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa pemufakatan jahat merupakan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk perluasan dapat dipidananya perbuatan. Kedatipun demikian, kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena pemufakatan jahat harusnya disebut secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir. Seorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya, akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Pada tahap perbuatan persiapan saja, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka beralasan secara hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan. Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Tipikor terkait dengan perasa pemufakatan jahat bertentangan dengan Undang-Undang Nasar 1945. Sepanjang tidak ditafsirkan, dikatakan ada pemufakatan jahat, bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana. Amar putusan mengadili, menyatakan, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Satu-satu, perasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.